Terkait RUU Karantina Kesehatan Manusia, Badan Legislasi DPR RI melakukan sinkronisasi daftar inventarisasi masalah dari seluruh fraksi. Dalam waktu dekat, daftar inventarisasi masalah itu akan disampaikan kepada pemerintah untuk mendalami pokok permasalahan pada RUU itu. Balik DPR menginginkan untuk kedepannya RUU Inisiatif Pemerintah disatukan dengan RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang merupakan inisiatif dari DPR. Pemimpin Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan di Gedung Nusantara I DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Dosi Iskandar Prasetyo mengatakan, Rapat Panja kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan sebelumnya. Mengacu pada mekanisme pembentukan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang Karantina yang merupakan usulan dari pemerintah, maka daftar inventarisasi masalah harus disusun oleh masing-masing fraksi di DPR. Dosi mengungkapkan daftar inventarisasi masalah yang telah diperoleh dari masing-masing fraksi tersebut nantinya akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat untuk mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan di Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan. Sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan, jika usul Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden atau Pemerintah, maka DIM dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR. Hal senang disampaikan oleh Wakil Ketua Balik lainnya, Firman Subagio. Menurutnya, Rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan Manusia yang merupakan inisiatif pemerintah sudah pada tahap pengharmonisasi yang daftar inventarisasi masalah yang diperoleh dari seluruh fraksi melalui pemaparan tenaga ahli. Salahnya kalau kita ada kesadaran bersama antara pemerintah sebagai inisiatif undang-undang daripada kesehatan manusia ini, dan kemudian inisiatif dari DPR yang terkait dengan masalah karantina hewan, tumbuh-tumbuh, dan ikan ini bisa punya konsep yang sama sehingga ke depan itu terbentuknya karantina nasional yang betul-betul akan menjadi ujung tombak daripada segala kalanya. Helmy dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.